Intro Assalamualaikum Unikers Ketemu lagi dengan saya Artvan Unik dari Rumah Unik Ini videonya kita buat karena banyak sekali pertanyaan Om apakah bisa pakai beras putih? Nah ini beras putih Jadi rupanya mungkin pada kesulitan nyari beras merah ya Padahal beras merah itu sendiri banyak di toko ini Toko-toko pakan ayam gitu ya Nah seperti gitu Itu biasanya untuk ayam aduan Oke Nah jadi kita sekarang mau bikin jakabah pakai beras putih Nah tapi sebelum kita lanjut Seperti biasa Mohon bantuannya untuk channel Rumah Unik ini bisa di subscribe Terus kemudian videonya di like Silahkan di komen Cuma untuk akhir-akhir ini mungkin komennya agak sedikit terhambat Untuk saya balas ya Karena banyak sekali kesibukan lain Dan ya ada beberapa pendala lah Seperti itu Namun insya Allah begitu sempat saya akan balas komennya Nah begitu pun yang WA Saya agak kesulitan untuk menanggapi ya Karena banyak sekali benar-benar lagi banyak kali kesibukan Oke Nah Terus di klik lonceng notifikasinya Di share videonya Insya Allah biar bermanfaat buat Teman-teman kita yang lain Sahabat kita yang lain ya Nah Oke Sudah di klik Nah bagi yang sudah klik Insya Allah Didoakan insya Allah Berkah hidupnya Dan juga Kedepannya semakin baik Dan semakin baik Semakin baik Oke Sip Kita lanjut Nah Ini Kita sekaligus percobaan juga sih sebenarnya Tapi Menurut saya insya Allah Akan jadi Gitu lah Karena komponennya sama kok Sebenarnya beras merah beras putih itu sama Selama Beras putihnya Dicari yang benar-benar Jangan ada pengawetnya Jangan ada pemutihnya Nah terus airnya juga ini Ini sebagian di dalam sini Sudah ada air hujan ya Nah ini Barunya ini saya pakai air sumur Nambahin Ya karena agak sedikit Ini sudah ada di sini Nah Jadi bahannya ya Beras putih Ini air sumur Di dalamnya sudah ada air hujan Terus Seperti biasa ini Ini PurBR Ya Jadi PurBR itu Pakan ayam untuk ayam broiler Yang dewasa Nah terus didak padi Yang halus Ya Nah Seperti itu Terus kemudian ingat Kain Pakai kain aja Untuk tutupnya Ini saya pakai karet Untuk Apa namanya Untuk Ngikatnya Nah Tetap seperti itu aja Bahan-bahannya Sangat simpel Dan yang penting Sebenarnya dalam proses pembuatannya Selama dua minggu Itu sebaiknya Jangan ditengok-tengok Nggak usah diperiksa Nggak usah diapa Gitu loh Karena Pada saat memeriksa itulah Kadang-kadang gagal Pertama Mungkin kegoyang Ya Pada saat dibuka Di apa Kegoyang Akhirnya Jakabah yang udah mau Tumbuh Malah jadi batal tumbuh Gitu loh Seperti gitu Nah terus yang kedua Juga mungkin Pada saat dibuka itu Akan masuk Apakah Lalat Atau apakah Jadi Diusahakan juga Ikatnya bagus Gitu loh Nah Insya Allah Kalau dengan seperti itu Diikutin semua dengan Apa adanya saja Insya Allah Kan jadi Ya Nah terus kemudian Untuk takaran Berapa purnya Berapa dedaknya Berapa berasnya Itu nggak terlalu ini kok Nggak terlalu Harus segini segitu Ya Boleh di Ini aja Dikira-kira aja Sendiri Gitu loh Oke Nah terus kemudian Saya pakai ember nih Nah Biasanya Kalau untuk awal Juga lebih bagus Pakai wadah yang lebih kecil Nggak usah langsung Yang morang Raksasa Karena nanti Untuk pengembangannya Bisa lebih gampang Sementara Kalau di tempat kecil Lebih Apa Kemungkinan Jadinya itu Akan jauh lebih besar Oke Diikutin saja Apa adanya Insya Allah Kan berhasil Oke Sip Pertama Mau urut Turutannya juga Nggak harus sama Kita masukin aja Purbrnya dulu Ini saya pakai Ini jentong sayur Ya Karena jentong sayur Nah Dua Saya pakai lima aja Tiga Empat Lima Sudah Cukup Jadi Nggak usah terlalu Dipersulit Ini Derdak badinya Satu Dua Sepuluh Sepuluh Jadi ini Lima Purbrnya Denak badinya Sepuluh Nah Terus kemudian Berasnya Ini Sengaja Saya tinggalin Sedikit disini Ini berasnya Saya masukin aja Semua sini Ini sekitar Tadi ini Sepertiga Gelas belimbing ini ya Nah udah Langsung Di ini aja Jangan takut kotor lah Nah ini seperti orang Nyuci beras aja kok Jadinya Cuman kali ini Kita nggak masak Nah Kita campur Semua Sini Setelah itu Kita masukin aja Campur semua Jadi jangan terlalu Susah Ya Nah Nah Oke Setelah itu Ini Ini Saya campur lagi Disini Ya Saya biarin aja Ini Kameramennya Mau syuting ini Bentar ya Nah oke Nah mau lihat nggak Gimana saya Campurnya Sip Nggak dimatiin tadi Nah ini aja Campur aja Semua Jadi nggak usah Terlalu Susah kok Usahakan Semua tercampur Dengan rata Jadi Bagus Oke Nah udah Tepat aja Oke Nah ini Setelah selesai itu Ya seperti biasa Kita tutup aja Jadi nggak ada Sesuatu yang Hal yang Istimewa kok Yang penting Yang istimewa Adalah Saya bisa nunggu Dua minggu Saya nggak Utak-atik Sama sekali Gitu Oke Nah ini Saya taruh Di tempat Yang Teduh Yang nggak Terkena Sinal matahari Langsung Nanti Setelah Dua minggu Kita cek Oke Set Ini Kita telat Harusnya Dua minggu Tapi karena Sibuk banget Ini jadi Udah Tiga mingguan Agak lebih sedikit Bahkan Kalau nggak salah Saya nggak terlalu Ngitung ya Ya Tiga minggu lah Kira-kira ini Nah ini Kita Angkat ke meja Saja ya Nanti kita buka Sama-sama Oke Sip Kita udah di meja Nah ini Apa ya Enaknya gimana ya Oh ya Gini aja Yuk Tolong disorot Dari dekat Dishooting dari dekat Biar kita bisa lihat Barang-barang Sip Nah kita Buka ya Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah Berhasil Tidak Insya Allah Berhasil Wow Wow Ini malah ada tumbuh Apa ini Tanaman Tumbuh Kita biarin aja Nah coba Inilah hasilnya Jadi Kesimpulannya Bisa loh Ya Jadi Asal diikutin aja Prosedurnya Insya Allah Jadi Oke Sip Oke Sahabat Rumah Unik Yenikers Nah Kita udah lihat Sama-sama tadi ya Udah berhasil Kita bikin Memang Umurnya sih Ini udah Tiga minggu Tapi Apa Jangan terlalu cepat lah Dibuka Dua minggu Udah Bagus Tapi kalau sampai Tiga minggu ini juga Karena Kelupaan ya Persibukan Jadinya malah lebih bagus Gitu loh Oke Jadi Yang penting apa Mau pakai beras apa aja boleh Ya Beras merah Beras putih Boleh Beras putihnya Usahakan benar-benar yang Murni Yang tidak ada pengawet Tidak ada pemutih Itu pertama Terus kedua Untuk airnya Mau pakai air sumur Air hujan Air galon Yang penting Tidak ada unsur Kaporitnya Atau klorinnya Jadi Untuk air PDAM Jangan Ya Terus air yang Dari air hujan juga Yang langsung Jangan dari Genteng Karena Yang dari genteng Bisa udah terkontaminasi Dengan kotoran-kotoran Dan lain-lain Nah terus Kemudian Yang lainnya lagi Ada Dedak padi Ada Itu Dedak padi yang halus Terus Pur BR Itu adalah Makanan ayam kok Itu Makan ayam Yang untuk ayam broiler Yang dewasa Nah Dicari aja Substitusinya Atau penggantinya Boleh juga Dan Usahakan bisa mencoba Sendiri juga Gitu loh Silahkan Saya juga Tidak semua hal Yang bisa saya coba Jadi Silahkan Bagi sahabat yang Mau mencoba Dengan yang lain Mencampur Silahkan Nanti Tolong saya Diinformasikan Hasilnya So Kita udah sampai Di akhir video Seperti biasa Mohon bantuannya Untuk di Like Share Di subscribe And Comment lah Gitu loh Ya Nah Seperti itu Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax